Tuhan hamba berdoa untuk setiap jiwa yang sekarang merana, Tuhan tangkap basah-basah, kau basahi dengan firmanmu, sampaikan sabdamu kami siap mendengarnya, sembunyikan hambamu di balik salibmu, seperti yang kau lakukan selalu setiap minggu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus, Haleluya, Amin. Saya percaya kalau ada di antara kita hari ini yang cemas, Tuhan akan sembuhkan kita dari kecemasan kita. Saya berikan satu topik judul yang cukup menarik untuk dibahas, sangat-sangat indah Pawahyuan di dalamnya, tentang seorang yang gila namun menjadi waras. Orang itu seorang raja di perjanjian lama, makanya topik tema saya hari ini, saya berikan judul Waktu Hati Kacau dan Pikiran Serasa Gila. Saya percaya khutbah ini akan membuat kita kembali lagi untuk bisa fokus dalam hidup ini. Saya yakin saat duduk bersama hari ini, dikhususkan bagi hati setiap kita yang susah konsentrasi. Bukan konsentrasi pada sesuatu, konsentrasi dengan jalan di depan. Fokus kepada tujuan. Tidak sedikit di antara kita, saya bisa rasakan dalam roh saya, yang sudah lepas kendali, kayaknya sudah tidak punya pegangan. Ingat, ketika kita tidak punya pegangan, Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita. So we can go back to being still. Kita bisa kembali tenang. Mari kita buka sama-sama di kitab Daniel fasal 4 ayat 33. Ada cerita seorang raja yang menjadi gila, tidak waras pikirannya, namun Tuhan sembuhkan secara ajaib. Ayat 33 langsung saja, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebuchadnezzar. Dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu, burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Ini kan orang sakit jiwa. Sedikit background latar belakang, bahwa Nebuchadnezzar itu, tiba-tiba aja jadi begitu. Karena dia menyombongkan diri terhadap langit. Dia memegahkan diri terhadap Allah. Ia namanya Raja Adi Kuasa zaman itu, Raja Babylonia. Orang ini very powerful, dan berwibawa. Tiba-tiba aja, dia kehilangan pikirannya yang waras. Apapun penyebab hari ini hati kita kacau balau, baik itu kesombongan atau tekanan, pokoknya kalau kutas kita sudah melewati batas-batas normal, hati kita rasanya sudah hilang di dalam tubuh kita, Tuhan masih bisa kembalikan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada yang namanya terlalu jauh, yang Tuhan tidak bisa susul, lalu Tuhan tangkap kembali. Nebuchadnezzar menjadi seperti hewan. Kukunya panjang, rambutnya juga tubuhnya basah, dan dia harus dikucilkan. Dia akhirnya diisolasi mandiri, karena sebagai kepala negara, dia akan mempermalukan bangsanya. Nah sekarang kita melihat ayat 34, apa yang terjadi padanya setelah itu. Tapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebuchadnezzar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya, ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya, terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku, untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebuchadnezzar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Sekali lagi, ingatkan temanya, waktu hati kacau dan pikiran serasa gila. Belum gila sih, kalau yang ini gila sungguhan. Tapi hidup kita sudah merasa demikian. Berapa orang di antara kita hari ini merasa, aduh, sudah putus asa, bahkan kecewa. Hati kita itu sudah kacau balau di dalam diri kita. Sudah susah untuk tenang. Dan juga, sulit untuk berdoa. Kalau kita mau ngaku ya, tidak sedikit di antara keluarga saat itu, hari-hari ini mengalami pergumulan dan tekanan, sampai-sampai titik, di mana sudah gak bisa lagi berseru kepada Tuhan. Mau doa itu, udah susah untuk berdiam diri. Mau baca Alkitab itu, tergesa-gesa dalam hati. Terburu-buru. Kita membacanya, begitu aja gak dapat apa-apa. Tahu kenapa? Karena hati kita lari-lari. Kita gak bisa mikir satu hal gitu. Karena terlalu banyak hal yang dipikirkan. Sehingga, sudah di luar batas. Sudah masuk ke kategori overthinking. Orang yang overthinking sudah gak bisa lagi ditangkap. Satu hal apa yang menjadi penyebabnya? Segala sesuatu sama-sama krisisnya. Setiap situasi, semua yang kita hadapi, kritis semua. Kalau ditanya problemmu apa, gak bisa tunjukkan salah satu. Ya pokoknya banyak. Aku ini bermasalah. Semuanya problema. Sebutkan satu dulu. Gak bisa. Udah sangking paniknya. Ini namanya panic attack. Siapa bilang panic attack itu hanya bisa kita alami waktu malam hari, waktu kita mau tidur. Ada pula orang-orang yang seharian panicking. Sepanjang hari around the clock, dari pagi sampai malam kembali pagi lagi, itu hatinya panik. Lama-lama kalau begitu ya, pikiran kita bisa gak waras loh. Meskipun gak sampai sakit jiwa, tapi pikiran kita sudah gak tertib. Udah gak bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain, kita sudah dilumpuhkan dari dalam. Bagaimana caranya kita kembali tenang? Setelah Nebuchadnezzar gila, mari kita pelajari kuncinya. Ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebuchadnezzar menengadah ke langit. Itu dia. Menengadah ke langit, matanya tertuju ke Tuhan. Kalau kita gak bisa pinpoint, tunjukkan satu hal apa, yang menjadi duduk permasalahan, karena semua masalah kita itu sama seriusnya, kita bisa mulai dengan Tuhan. Mau solve problema? Mau selesaikan masalah? Jangan matanya tertuju ke masalah. Matanya tertuju pada Tuhan Yesus dulu. Menengadahlah dia ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepada aku. Bukan hanya dia menengadah, tapi akal budinya kembali. Dia mulai dengan satu hal dulu yang dia pikirkan. Saya gak tahu pasti, kira-kira apa yang dipikirkan Nebuchadnezzar detik ketika dia waras ya. Mungkinkah dia melihat, loh kuku-kuku kok panjang? Loh kok aku tak telanjang? Kenapa rambutku gondrong begini? Kenapa aku bau? Saya gak tahu dia mikir apa. Kalau dia mikir begitu, mungkin dia down lagi. Saya yakin waktu dia menengadah ke langit, dia melihat sesuatu, cuman gak ditulis di sini. Mungkinkah dia lihat ciptaan Allah yang begitu indah dan dia ingat penciptanya? Mungkin yang pertama dia ingat langsung adalah, oh Tuhan aku berdosa, maafkan aku, tolong terima aku kembali dan ampuni. Atau mungkin dia berkata, aku masih muda, gak harus aku berakhir begini. Tuhan tolonglah, tolonglah aku bangkit kembali. Mungkin yang pertama dia pikirkan adalah kerajaannya. Hal kesatu yang muncul dalam benaknya, waduh kerajaanku bagaimana? Keluargaku seperti apa sekarang? Aku udah tinggal berapa lama? Nebukatneser begini bukan mingguan loh. Cukup lama. Apa yang pertama kali Anda pikirkan itu menentukan apakah Anda keluar dari masalah itu atau terjerumus lebih dalam? Tulis dulu poin nomor satu sebelum nanti saya lanjutkan. Waktu hati kacau dan pikiran serasa gila ya. Ini saran saya. Arahkan hati pada satu hal dan serahkan sisanya. Arahkan hati pada satu hal dulu. Apa itu terserah? Misalkan Anda punya seribu satu problema. Anda mulai dengan satu problem dulu, bawa ke Tuhan. Peduli amat apakah problema tersebut yang terkecil atau terbesar. Pokoknya pilih salah satu. Jangan puja serah. Janganlah buffet. Jangan grosir tapi retail. Jangan makan sepuasnya. Pesan alakat atau langsung dari menu. Mau nasi goreng atau mie goreng. Atau mau kuah. Pilih satu dulu gandeng Yesus. Kalau satu itu solve, berubah trendnya. Setelah itu mulai solusi, 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 solusi. Dihitung-hitung kembali nanti ketika menoleh ke belakang. Ternyata enggak seribu satu kok. Kita ini jago membesar-besarkan. Kita merasa sudah kiamat. Karena segala sesuatu yang kita alami itu buruk. Kiri kanan ku lihat semuanya permasalahan. Tapi sebenarnya enggak seburuk dan seberat yang kau kira. Kalau kita bisa serahkan satu ke Tuhan, sebentar lagi kita bisa serahkan semuanya. Kuncinya di sini. Tenanglah. Langsung arahkan matamu ke sorga. Dan pilih satu case, satu kasus. Satu issue atau satu hal yang selama ini memberatkan hatimu. Mulai dengan itu dulu. Dengan mata menengadah kepada Tuhan. Carilah firman. Masuklah hadirat Tuhan. Nanti lihat ya. Rubuh tuh yang namanya tembok kiriku. Dari kiri ke kanan. Mungkin dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Enggak ada masalah. Apa bedanya? Kalau sampai ada satu batu yang hancur, seluruh tembok sebentar lagi akan dihancurkan. Kuncinya terletak pada mulailah dengan satu hal. Lalu aku memuji yang maha tinggi A34B dan membesarkan serta memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya, ingat ya kekuasaannya. Iyalah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Jangan lupa. Yang menyerukan ini adalah orang yang berkuasa juga. Dia adalah raja adik kuasa. Nebuchadnezzar ini di bagian dunia sebelah sana. Zaman itu dalam peradaban timur tengah, Nebuchadnezzar itu super power. Tapi yang membuat dia gila adalah karena dia terlalu percaya. Pada kekuatannya sendiri. Apa yang membuat kita frustrasi kalau jujur nih? Adalah karena kita terlalu mengandalkan manusia. Lalu ambruklah semua harapan. Lalu kita kehilangan pegangan. Nebuchadnezzar juga sama. Tapi kali ini dia bertobat. Dia berbalik arah. Dia mengarah ke sorga. Sekarang yang dia muliakan dan puji adalah yang maha tinggi. Yang dia muliakan yang hidup kekal itu. Dan dia mengakui kekuasaannya. Ialah kekuasaan yang kekal. Kerajaannya turun temurun. Luar biasa enggak? Makanya kalau kita mau sembuh. Kalau kita mau keluar dari persoalan. Kalau kita mau menang. Jikalau kita ingin melihat terobosan dalam jiwa kita. Lalu kemudian dalam hidup kita. Janganlah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Atau kekuatan manusia. Maka itu tuliskan. Poin nomor dua. Waktu hati kacau dan pikiran serasa gila. Ini yang perlu Anda dan saya lakukan. Jangan katakan. Aku bisa. Tapi Tuhan akan melakukannya melalui saya. Ubah pengakuan mulutmu. Itu akan membawamu pada kesembuhan. Itu akan menarik kita masuk hadirat Tuhan. Itu akan mendorong kita selangkah lagi dekat pada solusi problema. Jangan katakan. I can. Aku bisa. Kecuali I can do all things through him who gives me strength. Aku dapat. Aku bisa melakukan segala perkara. Menanggung segala sesuatu dalam dia. Yang memberiku kekuatan atau kuasa. Jangan katakan aku bisa. Tapi katakan. Tuhan yang akan melakukannya untuk aku. Aku gak bisa keluar dari hutang ini. Memang iya. Tapi Tuhan akan melakukannya. Bersama dengan saya. Aku gak bisa ampuni orang itu. Orang itu sudah sangat merugikan keluarga kami. Tapi bersama Tuhan. Aku akan bisa. Tuhan akan memberiku kekuatan. Tuhan akan memberiku roh pengampunan. Aku gak bisa berdoa. Tapi biarkan roh kudus di dalam diriku. Membantuku dalam kelemahan ketika aku gak tahu harus bagaimana berdoa. Dia berdoa dengan seruan. Tak terucapkan. Aku gak bisa percaya. Tapi aku percaya. Aku gak bisa percaya. Lagi akan janji Tuhan. Rasanya aku sudah putus asa. Dan sudah pupus pengharapan. Tapi ketika Anda buka Alkitab. Bukalah hatimu. Kabur ya aku dengan firman. Karena iman timbul dari pendengaran. Biar Tuhan yang mengerjakan di dalam dirimu. Anda semi pasif aja. Aktivitas Anda hanya satu. Akui dengan iman bahwa Tuhan bisa. Tuhan masih mampu. Dan Tuhan akan melakukannya melalui dirimu. Saya selalu mengucapkan kalimat ini dalam bahasa Inggris dulu. Nanti saya terjemahkan. Ketika saya lemah iman. Saat saya kurang percaya. Ketika saya hampir give up atau sudah ingin menyerah. Saya selalu ingatkan diri saya sendiri dengan pengakuan-pengakuan di mulutku. Dengan pengakuan iman ini. Tuhan telah melakukannya untuk saya. Dan Tuhan akan melakukannya melalui dirimu dan bersama saya. Saya katakan begini dalam bahasa Indonesia. Tuhan sudah melakukannya untuk saya. Saya selalu ingat apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Yesus lakukan 2000 tahun lalu. Saya selalu menoleh lagi dan lagi ke Kalvari. Satu hal yang kita diperbolehkan untuk menoleh ke belakang. Bukan untuk mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Atau mengingat-ingat kegagalan kita sendiri. Jangan hidup di masa lalu. Jangan hidup dalam trauma. Jangan ingat-ingat dosa. Apalagi kita mengulangi dosa yang sudah kita tinggalkan. Tapi satu hal diperbolehkan. Kita boleh menoleh ke belakang dan kita tidak akan menjadi tiang garam seperti istri Lot. Kita selalu diperbolehkan untuk referensi kembali kepada Kalvari 2000 tahun yang lalu. Kalau Anda memang mau menengok ke belakangmu. Tengoklah Golgotha. He has done it for me. Jesus has done it for me. He has bought that for me. Yesus sudah melakukannya untuk aku. Dan Yesus sudah membelinya untuk aku. Tuhan akan melakukannya lagi bagi saya hari ini. Yesusku tidak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kali ini Tuhan akan melakukannya melalui saya. Kalau saya bisa melakukan ini atau melaksanakan kehendak Allah. Kalau saya bisa menang itu Tuhan yang melakukannya melalui aku. Di dalam aku. He will do it through me. And he will do it with me. Dia akan melakukannya bersama dengan saya. Itu lama-lama ya membuat kita bangkit. Membuat yang paling gila pun jadi waras. Pikiran yang paling kacau pun. Dan bengkok-bengkok akan lurus. Hati yang paling gelisah, paling galau pun. Akan tenang seperti samudera yang ditegur oleh Tuhan. Jangan katakan aku bisa. Tapi katakan Tuhan akan melakukannya melalui saya. Look, kalau itu pengakuan imanmu. Niscaya pastilah anda akan masuk ke tanah kanan. Tidak seperti 10 pengintai itu yang mati di padang gurun anda. Seperti Yosua dan Kaleb. Yang akan diperbolehkan untuk merebut tanah perjanjian. By the grace of God dengan kasih karunia Allah. Ubah pengakuanmu. Pengakuan kita bisa membuat kita mati di padang gurun atau masuk kanaan. Pengakuan kita bisa membuat perbedaan antara hidup dan mati. Jangan dengungkan mulut sembarangan. Sebab lidah bibir kita penuh dengan kuasa sebagai orang beriman. Kita sekarang baca di ayat yang ke-35. Ini pengakuan daripada Nebuchadnezzar saya lanjutkan. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Oleh Tuhan nih. Ia berbuat menurut kehendaknya itu Tuhan. Terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya. Apa yang kau buat? Ternyata Tuhan menganggap remeh penduduk bumi. Ini bukan berarti Tuhan menghina manusia. Tapi maksudnya Tuhan itu enggak panikan. Apa yang menggoyangkan manusia. Apa yang membuat panik orang yang membuat semua seluruh bumi itu masuk dalam chaos, dalam kekacauan. Tuhan tenang-tenang saja. Bukan berarti Tuhan tidak peduli karena dia sudah mati untuk kita. Maksud saya adalah Tuhan kita itu jauh lebih brave, lebih berani dari kita. Tuhan kita itu mahatau dia maha kuasa. Apa yang menggoyangkan kita. Bahkan tidak bisa menggoyangkan jari jemarinya. Tuhan itu menganggap remeh penduduk bumi. Yang suka takut-takut sendiri. Oleh karena itu kita diajari remehkan yang Tuhan remehkan. Hargai yang Tuhan hargai. Apa yang patut kita tinggikan? Tinggikanlah. Apa yang tidak perlu kita takuti? Jangan takut dikandang Tuhan. Apa saja kira-kira ya list atau daftarnya sesuatu yang perlu kita remehkan. Remehkan jasamu sendiri dan pemberianmu. Ini yang membuat Nebuchadnezzar juga membuat Nebuchadnezzar kehilangan akal budinya. Karena dia itu selalu besar-besarkan sesuatu yang tidak perlu. Dia membesarkan jasanya, kerajaannya, pencapaiannya. Cepat lambat suatu hari ketika dia membungung tinggi. Dia tidak akan siap waktu direndahkan. Manusia hidup itu kan ada up-nya dan ada down-nya. Janganlah kipas-kipas dirimu selalu. Janganlah tinggikan dirimu. Supaya nanti waktu hidup membawa kita turun. Kita gak stresan. Nebuchadnezzar itu terlalu membanggakan jasa dan kerajaannya. Remehkan. Remehkan juga saat-saat ketika Anda dizolimi sama orang. Apa yang gak usah dipikirin, gak usah dipikirin. Ampuni saja. Ngapain sih kita bergulut dengan sesuatu yang Tuhan tidak suruh? Kenapa kita bergulat dengan memori-memori yang Tuhan bilang buang? Ketika kita itu disalahi, diperlakukan tidak adil, remehkan. Asal hati kita benar dan kita serahkan ke Tuhan, kita responi segala sesuatu dengan firman. Sudahlah. Please do not mind. Udahlah jangan keberatan. Kalau kita keberatan dengan perlakuan orang lain kepada kita, orang lainnya juga acu tak acu tak peduli, tapi kita yang keberatan yang akhirnya penyakitan. Remehkan. Berapa orang stres itu stres yang gak perlu. Ada stres yang bagus, stres kerja. Itu baik sih. Itu membuat kita jadi mengutamakan persiapan. Sehingga kita sungguh-sungguh dalam performa. Stres ujian, ulangan membuat seorang mahasiswa belajar. Stres kompetisi, rivalry atau persaingan yang sehat. Membuat seorang atlet latihan agar dia menjadi juara. Tapi terus terang, tidak semua stres itu bagus. Ada stres yang gak perlu. Saya yakin ya, sebagian di antara kita hari ini itu tertekan batinnya. Bukan karena Tuhan izinkan, tapi karena Anda izinkan. Udahlah remehkan. Kalau kita pernah disalahi dan sebagainya. Ampuni, tutup buku. Ngapain dipikirin? Tuhan tuh meremehkan penduduk bumi. Remehkan juga apalagi. Pujian orang itu juga perlu diremehkan. Bukan hanya hinaan. Dipuji orang gak usah terus dipikirin. Apalagi dibumbuin, lalu didengeng-dengengengkan. Di-replay, replay, replay lagi. Lama-lama akan membuat kita jadi lupa diri. Orang yang terlalu banyak kena pujian dan dia nikmati. Orang itu tidak punya vaksinasi. Sedikit virus persoalan tiba, orang itu akan terkapar sudah. Udahlah, pujian jangan terlalu dipikirkan. Hinaan juga jangan terlalu dipikirkan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Membuat hati kita waras. Pikiran juga waras. Haleluya. Ayat 36. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk memasyurkan kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku memenjemput aku lagi. Aku dikembalikan pada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Luar biasa enggak? Saya nubuatkan kalau Anda setelah saat adu bersama hari ini bisa konsentrasi lagi. Ini yang saya sampaikan kan semuanya saran-saran praktis dari firman. Ini adalah solusi agar jiwa Anda tenang lagi. Dan supaya Anda bisa fokus kembali kepada panggilanmu. Fokus kepada jalan di depan itu supaya kita bisa konsentrasi penuh. Saya yakin setelah ini akan ada terobosan baru bagi dirimu. Katakan amin. Setelah ini akan ada kemuliaan yang lebih besar yang akan menjemputmu. Seperti para menteri dan para pembesar Nebuchadnezzar menjemput dia. Ketika akal budinya kembali enggak harus kita itu gila dulu baru akal budi kembali. Sebagian diantara kita itu sudah serasa gila. Belum gila. Tapi sudah kehilangan akal budi sehatnya. Apa-apa kerja itu gerusah-gerusuh. Tidak pernah tenang mengerjakannya. Apapun yang tidak tenang kerjanya Anda tidak bisa merajut dengan indah. Apapun yang tangannya gemetaran tidak akan bisa jadi itu sulam-sulaman. Hidup itu indahnya gelori kemuliaan Allah itu pada detil-detil kehidupan kita. Nah kalau kita gemetaran tangannya atau kita enggak tenang terkesan terburu-buru dan tergesa-gesa mana bisa hasil rajutan kita indah. Makanya itu kita jadi orang yang enggak pernah bagus apapun yang dilakukannya. Dikerjakannya enggak pernah lulus. Segala sesuatu yang diselesaikannya enggak pernah rampung. Makanya itu kalau Anda bisa tenang lagi sesuai dengan firman hari ini. Saya tahu hadirat Tuhan akan membuatmu tenang. Saya yakin akan ada kemuliaan lebih besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda apalagi tahun depan. Akal budimu kembali kembali juga kebesaran dan kemuliaanmu serta kemasyuranmu. Amin. Jadi sekarang aku nebukat neser perhatikan ayat yang terakhir. Sekarang jadi sekarang itu resolusi. Aku nebukat neser memuji meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil. Dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ayat 37 jadi sekarang resolusinya adalah memuji, meninggikan, memuliakan Raja Sorga. Ini kan pujian penyembahan. Lalu dalam pujian penyembahan itu dia terus menyanyikan atau mengaku-ngakui atau menyebut-nyebutkan segala perbuatan Allah yang benar. Itu kan lirik pujian. Menyebutkan perbuatan Tuhan yang benar dan mendeklarasikan jalan-jalannya yang adil. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Itu salah satu lirik lagu yang saya barusan quote. Nebuchadnezzar memuji dan menyembah alat Israel. Dia praise and worship Jesus. Memuji dan menyembah Tuhan Yesus di perjanjian lama. Luar biasa. Waktu hati kita kacau dan pikiran kita serasa gila jangan lupa ya perbanyak memuji dan menyembah Tuhan. sebab itu yang menyembuhkan dan menenangkan. Isn't this beautiful? Saya waktu membaca ini saya melihat gak perlu loh kita itu obat penenang kalau kita tahu firman. Gak perlu loh kita obat tidur. Gak perlu loh kita itu sampai depresi. Sungguhan tidak perlu sebab kita punya pilihan. We have a choice and choose to praise and worship Jesus. Pilihlah selalu untuk memuji dan menyembah Yesus. Waktu hati kacau dan pikiran sasa gila coba apa aja. Satu arahkan hati pada satu hal dan serahkan sisanya. Dua jangan katakan aku bisa tetapi Tuhan akan melakukannya melalui saya. Tiga berbanyak memuji dan menyembah Tuhan. Ayo kita memuji menyembah Tuhan lagi sampai hati kita tenang. jangan akhiri saat kita bersama ini. Saya tunggu sampai setiap hati yang gelisah tenang kembali. Ada satu orang yang hari-hari ini suka mimpi buruk dan mimpi orang-orang mati kata Tuhan. Tuhan mengambil akar gelisahmu. Setiap perasaan guilty sebab hati Anda tertuduh kata roh kudus. Dan Tuhan cabut semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak hingga ke akar-akarnya. Go you're forgiven kata Tuhan. Kau sudah diampuni tidak perlu lagi dirimu gelisah seperti itu dibawa ke tidur dan alam bawah sadar juga. Setan roroja tinggalkan jangan ganggu orang itu dalam tidurnya dan juga jangan hantui dia di waktu dia bekerja. Pada siang hari dia milik Yesus siang jadi kenangan malam jadi impian biar cinta orang itu semakin mendalam sebab dia adalah anak Tuhan. Lepaskan tangan kotor muha iblis jangan oppress jangan tekan batin orang tersebut sebab Tuhan mau memberkati dia dengan kasih damai sejahtera dan sukacita dari roh kudus. Ada satu orang yang tangannya tremor tapi ketika Anda hatinya gelisah semakin menjadi-jadi tremornya memang itu kondisi fisik tapi kondisi fisikis juga Tuhan menyembuhkan mu saya berdoa di dalam nama Yesus akan terjadi pemulihan dalam keluargamu Anda dahulu waktu belum menikah tinggal di dalam keluarga yang penuh dengan bentrokan yang berantem melulu sering dengar suara keras itulah alasan hari ini Anda menjadi orang yang seringkali gelisah orang yang tidak tenang yang introvert berlebihan Anda sering mendengarkan bentak-bentakan Tuhan sembuhkan memorimu saat ini di dalam nama Yesus dan tremornya juga Tuhan sembuhkan tangan bergetar itu sehingga tenang sempat Anda pikir bahwa Anda Parkinson tapi saya batalkan dalam nama Yesus semua kondisi sakit penyakit dan tenanglah jiwa memulai hari ini mari ulurkan tangan kita ke depan kita berdoa untuk setiap orang-orang yang telah Tuhan Yesus hambamu ucapkan damai sejahtera turun atas setiap jemaat keluarga saat Tuhan pegang pikiran orang-orang yang lari kemana-mana hati setiap kami yang gelisah dalam nama Yesus tentunya akan ada jawaban doa serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan jangan cemas tentang apapun juga jangan khawatir tentang sesuatu berdoalah serahkanlah kekhawatiranmu dan panjatkan doamu dengan ucapan syukur sebab Tuhan akan membiarkan damai sejahtera itu untuk menjaga hati dan pikiran dalam Kristus terima kasih roh kudus kau ada disini kau menjamah setiap kami dan semua orang kau bebaskan dalam nama Yesus amin kita mengangkat tangan kita saya dapat merasakan pembebasan telah terjadi sesuatu telah terjadi Tuhan Yesus berikan berkat motas umatmu berupa damai di dalam akal budi damai sejahtera kasih karunia dari alam Bapak Putra roh kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai seterusnya haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati